Kode OTP, ini sudah sering saya bahas ya, OTP atau One Time Password adalah kode yang masuk di handphonemu, ya itu adalah kode verifikasi, jadi artinya ketika ada kode OTP masuk ke handphonemu, artinya data-data lain itu sudah kamu inputkan atau penipu inputkan, contoh ketika misalnya ada penipuan gitu, penipuan ke kamu gitu, kemudian penipu ini minta kode OTP ke kamu gitu loh, artinya adalah data-datamu sudah dimasukkan ke sistem sehingga tinggal kode OTP ini, kode OTP ini adalah gerbang terakhir, adalah passwordnya agar penipu bisa masuk ke rekeningmu, kan seperti itu ya, artinya ketika penipu sudah ngasih kode OTP ke kamu atau meminta kode OTP ke kamu dan kamu inputkan tentunya transaksi itu akan berhasil gitu loh, karena penipu sudah memiliki data-data kamu sebelumnya kemarin ada yang tanya gitu, Pak saya hanya ngasih kode OTP, itu apakah berbahaya lah, kalau kode OTP sudah dikasih, artinya data-data penunjang lainnya sudah dikuasai penipu, misalnya nomor ATM, PIN, CPP itu sudah dikuasai oleh penipu jadi kalau penipu sudah meminta kode OTP atau kode OTP sudah terkirim dari server perbankan, itu artinya data-data lain sudah ada di inputkan gitu loh, baik kamu ataupun penipu jadi secara tidak sadar seperti itu, kemarin pas tanya gitu, Pak saya hanya ngasih kode OTP, dok gitu, ternyata dia ngisi form, di dalam form itu sudah ada macem-macem gitu, termasuk nomor ATM, CPP jadi di form itu sudah dia isi, tetapi dia tidak merasa, karena dia merasa bahwa itu diisi di form resmi perbankan, bukan di formnya penipu padahal itu ada link piecing atau web piecing atau web palsu, dimana web itu dibikin semirip mungkin dengan website-website perbankan, padahal itu adalah website-website bikinan penipu nah ini susahnya di situ, jadi social engineering atau rekayasa sosial itu susahnya di situ, jadi kita itu tidak merasa ngasih data-data itu ke penipu, kita itu merasanya ngasih data itu ke perbankan asli, ke web yang asli tetapi yang terjadi apa? yang terjadi sebenarnya itu adalah kita kasih ke data itu ke penipu, ke website-website yang dibikin penipu makanya lebih hati-hati lagi, tidak usah asal percaya gitu, artinya satu lagi ketika kode OTP sudah masuk ke kamu, sudah masuk ke handphone kamu artinya itu adalah gerbang terakhir atau password terakhir penipu akan menguras rekeningmu, jadi hati-hati tetap waspada